Dua pasien diduga meningitis masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan. Salah satunya sebetulnya tidak ikut memakan daging mentah, namun karena alami permasalahan dan gejala sama, tim medis tetap akan mengambil sampel cairan otak dan darah pasien untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Sanglah. Hasil uji lab rampung paling lama pekan depan. Gejalanya, itu pasien itu masih kategori suspek, suspek, dicurigai penyakit meningitis, streptokokus, swiss, itu karena gejala klinisnya mendukung karah itu. Belum ada penanganan khusus mengingat ketiga pasien masih berstatus suspek. Pemerintah daerah tetap imbau, warga tidak panik, namun tetap puas pada. Salah satunya dengan menjaga kebersihan dan mengolah daging yang hendak dikonsumsi dengan benar. Kami sudah melakukan tindakan-tindakan untuk penanganan kasus ini. Termasuk kegiatan surveillance ke lapangan, demikian juga tindakan pencegahan dengan promosi kesehatan ke desa-desa. Kita sudah lakukan. Tiga warga Kabupaten Tabanan Bali diduga meningitis atau alami peradangan pada selaput otak. Dua dirawat di RS Ude Tabanan, satu pasien di Rumah Sakit Sanglah dan Pasar. Ketiga yang alami gejala penyakit ini usai mengonsumsi daging babi mentah di sebuah pesta adat. Suria Sanjaya melaporkan untuk NET.